selamat menikmati kembali lagi di channel mas Hasbi hari ini gue lagi di pinggir pantai kuta ya jadi pantai kutanya disebelah situ tapi kali ini mau ketemu temen tujuannya bukan ke pantai tapi cuma ketemu doang ketemu di deket pantai ya nah hari ini ini lumayan rame ya disini tadi gue sebenarnya udah sampai sana cuma balik kesini lagi ya karena belum ngambil video tadi jadi kondisinya udah lumayan rame coba kita lihat ya nah seperti itulah lumayan banyak pengunjung nah ini ada beberapa delman oke kita lihat sini nah ini kondisi hard rock ya buat kalian yang pernah ke Bali gitarnya udah dicopot nah ini sekalian gue lagi ngetes gopro hero 4 menggunakan gimbal zion zion smooth key oke kita lihat ya bisa kita lihat disini parkirannya rame banget dia mungkin ada 50an motor lah disini lebih nah kayaknya temen gue tuh di depan sana ya katanya sih tadi di di depan minimarket kita janjiannya nah itu ada yang jual kopi ada yang jual kopi sama minuman kita sekarang di depan hotel merkjur kuta ini ada yang habis dari pantai sebenarnya pantainya masih ditutup tuh tapi pengunjungnya lumayan banyak di dalam masih dipagerin sebenarnya tapi gak tau lah mungkin diizinin kali sama penjaganya atau 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 gak ada penjaganya tapi tadi gue liat ada sih penjaganya kalau gak salah pake baju hitam-hitam ya oh ternyata ini disini dibuka dibuka apa enggak nih wuh rame cuy kita nyari si daddy dulu lah nah itu dia bocanya dad mana temenmu dad temenmu dimana maksudnya pulang ngapain pulang masih lho kocak terus dia kesini ngapain dong nah ini ternyata ada pemberitahuan ya dari oke ternyata itu pemberitahuan untuk yang parkir di pinggir jalan ini ya jadi gak boleh parkir di pinggir jalan disitu juga sebenarnya udah ada pelangnya ya cuman orang-orang mungkin gak liat pelangnya jadi mereka parkir sebarang parkir nah kalau motor disini nih nanti kita masuk ke dalam aja ya terus motor mana dad kayaknya di depan kita mau masuk ke lewat mana oke nah disini juga ada yang jualan kopi terus temenmu satu lagi mana lari lari oke kita lanjut kita sambil jalan kesana ya kita lihat kondisi pantai kuta hari ini nah untuk sekarang ini jam jam berapa ya jam 6 ya jam 6 kurang waktu Bali jadi kalau kita lihat dari tadi itu motor banyak ya disini yang parkir jadi ya lumayan wisatawan lokalnya banyak yang yang kesini nih kalian lihat jalanan ramai bro ada yang bersepeda ada yang bersepeda ada yang naik motor ada yang naik motor ada yang naik nah mungkin habis dari habis dari habis dari beachwalk depan beachwalk kita masuk ke pantainya aja ya ya kita lihat mana nih nah untuk pantai kute ini kalian untuk masuknya gak perlu bayar ya kita gak perlu bayar untuk masuk ke tempat wisata Pantai Kota ini, hanya bayar parkir aja, untuk motor itu cuman Rp2.000 nah mobil itu ya tarifnya sesuai inilah, penggal kan ada karcisnya tuh untuk mobil mungkin Rp5.000 lah, antara Rp3.000-Rp5.000 ya nah ini kita udah sampai, mau sampai di beachwalk bener ya? kenapa? gak bisa wah sunsetnya bagus ternyata di pantai tuh ntar kita mampir kesanalah jadi hari ini lumayan rame ya lumayan rame oh ntar kita bisa lihat sini nih tuh sunsetnya bagus nah kita lihat beberapa restoran masih terlihat sepi tapi untuk yang pengunjung pantainya sih ya lebih dari 100 orang lumayan banyak nah ini juga ibu jualan apa gak tau nah jadi kalau kesana itu kita ke beachwalk ya sahid kutelep style kita mau langsung masuk aja apa gimana? kesana dulu ya hari ini gue ditemenin sama daddy ya daddy sih fotografer fotografer abal-abal fotografer abal-abal katanya salah bawa memori lagi aku tadi aku bawa memori yang 8GB lagi di sialan makanya ini hebat saya lagi 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi kelar ya ini kok ada yang jogging ya kan mantap cuy cuacanya juga enak banget nih ya karena udah sore ya udah jam 6 jadi gak begitu panas lihat mana sini ya eh besok mana gitu? ada ambang yang pocok bingung oh penggajian penggajian banyak banget nih sini nih yang parkir pengunjungnya pasti banyak cuy nah kita udah pas banget di depan beachwalk enak banget yang sepedaan ya seger cuy nah ini entah kalau ada apa namanya pintu masuk langsung masuk aja kita deh kayaknya ini kebuka deh oh iya kebuka mari kita lihat pro lumayan panjang sekarang baru kita masuk ke pantainya mari kita lihat kayaknya sih sunsetnya bagus kita belok kanan aja wuh lumayan rame yang dateng wuh rame banget ternyata lagi sepi ya termasuk ya nah ini kondisi ini belum begitu rame belum begitu rame cuman kalau dibandingkan minggu kemarin sih lumayan rame ya kalau kita bandingkan wuh rame banget ini udah tergolong rame ya kan semasa pandemi ini kan nah untuk kegiatan surfing juga udah mulai lagi oh kalau kita lihat di lautnya udah banyak ya main surfing kalau dihitung total mah lebih kali dari 50 ya 20 sampai 50 lah dari ujung ke ujung ya sunsetnya bagus banget gila sunsetnya bagus bro sadis ayo kita jalan sana yuk nah tadi kita lihat pinggir jalannya sekarang kita menelusuri pantainya karena abis ini baru kita jogging bro kita menikmati dulu lantainya rame loh ini termasuknya orang-orang lagi pada menikmati sunset ada yang lagi bijit ya kan ada yang lagi duduk santai sambil makan terus juga ada yang lagi berdoaan wah mantap loh pokoknya tinggal satu emang gak di charge dulu tadi enggak enggak tahu tadi mau bikin video di dalam ruangan gitu lah butuh kamera yang bagus terus tas aja nanti aku bawa charge oke mantap aku mau beli kamera ininya dulu apa SD cardnya kan tinggal beli di converternya aja ya beli ini aja converternya aja oke kita disini dulu menikmati sunset bagus banget bagus banget sunsetnya gak terhalang awan saya ini kameranya gak bisa di zoom sih karena gue pake gopro ya kalau pake kamera SLR mungkin bagus banget terus ada yang jualan lumpia juga disitu tuh orang itu jualan lumpia bro lumpia di Bali ini enak ya khas banget bumbunya sama rasanya juga khas ini abang fotografernya masih sibuk ya abal abal bro masih newbie masih newbie ya kan belum pro oke 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 nanti kita lihat hasilnya yang pro hanya suri aja kayak pro sialan terus temenmu gimana tadi tuh si Arti gak tahu kamu bilanya dimana di parkiran di depan minimarket dia parkir motor dimana oh kan ya sama kamu tadi ya oke nah tuh si Marcel tuh pulang pulang apa nyamperin temen yang tadi pulang dia oh oh rame banget loh dari sana tuh dari situ sampai ujung ke sana ada 200 orang mana oh iya itu itu layangan itu layangan di kamera kayaknya gak keliatan sunsetnya bagus banget gila nah itu ada tukang rumkia lagi tuh disana sunset ya ini sunset ya mana kalau tahu modenya sih kalau gak tahu ya gak kayak gini oh iya bagus lumayan ya kayak udah gelap iya sayangnya kamera gak bisa di zoom sih pakai mode pemandangan tapi lumayan ya ini apa setirnya 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 eh break upnya gak ini oh iya setir untuk atas bawah kanan kiri ayo kita jalan yuk mana jangan jangan jalan disana nanti ntar tambah jauh dari parkiran kita kesini aja sampai jumpa di video selanjutnya kita Terima kasih.